Berkeluarga, apa masih single, apa udah ada s***** Hai guys, selamat datang di channel aku, Ginary Memory, dan aku Ari Hari ini tuh aku bersyukur banget bisa interview temen aku disini Dia tuh juga youtuber, juga kerja di Makau itu juga udah lama banget Terus hari ini tuh aku berkesempatan untuk interview dia, terus kita korek-korek dia ya Kita langsung aja ya guys Hai good people, selamat datang di channel channel aku, Ginary Memory Untuk hari ini aku ada temenku, dia juga youtuber dari Indonesia Terus juga banyak banget videonya, aku suka banget nih Terus hari ini tuh aku mau nanyain banyak hal tentang dia disini Terus udah lama, udah berapa lama dia di Makau, kayak gitu Terus aku juga pengen-pengen sharing juga tentang kehidupan dia disini Dan juga, lalu saya ingin dia disini Boleh silahkan, silahkan mau lanyakan Siapa, boleh kasih tau siapa nama lengkapnya atau gimana? Oke, nama saya Albi Biasanya dipanggil Albi atau Andi di tempat kerja juga boleh gitu Terus, YouTube channel saya itu initial ABT gitu Kalian bisa subscribe, terus dia banyak Dan dia kasih informasi tentang Makau juga Terus kalau boleh tau, kamu udah berapa lama di Makau? Di Makau sini, pertama kali kesini itu tahun 2016 Dua bulan Juni Dua bulan depan, dua bulan depan aku udah lima tahun di Makau Wow, lima tahun disini guys Kalian bisa bayangin kan berapa gajahnya dia terus Terus, berapa sudah pendapatnya dia terus selama lima tahun di Makau? Terus, gimana tuh perjalanan kayaknya karirnya di Makau itu dari, gimana bisa dipisitain? Oh gitu, sebenarnya saya sih nggak berpikir datang ke Makau ya Karena lima tahun yang lalu itu aku datang ke Hongkong gitu Ke Hongkong itu maunya cari kerja di sana Tapi kan saya sama sekali nggak bisa bahasa gitu Nggak bisa bahasa kantor maksudnya Sedangkan informasi di sana untuk yang laki-laki itu susah banget cari kerja Terus, kurang lebih sebulan di Hongkong Akhirnya saya putuskan untuk Ini karena udah denger-denger ya dari orang-orang Lebih bagus di Makau gitu Karena di Makau lebih punya change untuk laki-laki kerja di Makau ya Ya udah, saya datang ke Makau Dan kuji Tuhan baru empat hari di sini Saya melamar ke agensi, ada salah satu agensi yang di Makau sini Dan agensi itu bilang oke bisa Kamu diterima dengan, cuma modal bahasa Inggris Tapi disuruh belajar bahasa gantung Jadi kalian kalau mau kerja di Makau atau Hongkong Kalian bisa jalan-jalan Terus bisa lihat situasi di Makau atau di Hongkong dulu Terus di sini juga ada agent ya kan ya Di sini ada agent Nah gini guys, ini juga informasi buat teman-teman yang di Indonesia sekarang ya Dulu, dulu kita itu bisa main ke sini, main ke Hongkong Dengan kita hanya jalan-jalan Karena orang Indonesia yang masuk ke Hongkong atau masuk Makau itu Itu otomatis dia dapat izin tinggal 30 hari Nah pada saat dia dapat izin tinggal 30 hari ini Ya dia bisa manfaatkan, dia cari kerja gitu Seperti saya dulu dan mungkin seperti aku dulu ya Tapi sekarang Itu sudah beda peraturannya guys Kalau kita datang ke Hongkong, datang ke Makau, kita main Kita akan dapat visa turis Iya Ini peraturan baru ya Peraturan baru Nah visa turis ini guys Jangan pernah dipakai untuk melamar pekerjaan Karena itu urusannya ribet banget Jadi kalau mau cari kerja di Makau sini ya Gak apa-apa yang kata Ari tadi Kita datang ke Makau, kita main-main Kita lihat situasi dan kondisi di sini Baru kita pulang ke Indonesia Dan kita udah kenal agency misalnya di sini Nanti dari Indonesia kita minta mereka yang proses Begitu udah selesai proses Yaudah kita langsung datang ke sini Dan kita sudah sebagai Apa namanya Employer di sini Bukan lagi sebagai turis Jadi aman sekali Di Bandara Indonesia gak ditahan Di Bandara sini juga gak ditahan Gak ditahan Terus apa itu namanya Selama pandemi ini kan Terus kamu berapa kali udah pernah pulang Atau berapa lama udah gak pulang Pak Jumbo Aku terakhir pulang itu bulan Desember tahun 2019 Dan ras balik di sini di Januari Tenggal 5 itu udah mulai depo itu pandemi Dan aku udah sempat Minta cuti bulan Maret tahun 2020 kemarin Dan udah ada Ya udah ada sih pikirnya Dan sudah di asisnya sama si Sama si bos Tapi ya manajer saya itu luar biasa banget Saya resipir sekali sama ini Karena sehari sebelum lockdown Ini kok tadi Dia sudah langsung telpon saya Kamu cancel pulang Biarkan aja pikirnya Karena Iya nanti Kamu itu Gak bisa masuk ke Makau lagi Oh gitu Nanti karantina apa inilah Apa itulah Jadi saya gak jadi pulang Puji Tuhan ya Kalau kamu pulang Pasti udah gak dimakau lagi Udah gak dimakau lagi Pasti udah lain ceritanya So Ini pelajaran buat kita sih sebenernya Semuanya aku juga kayak gitu juga Tapi Ketujuan juga aku masih disini Karena aku juga cancel Selain itu Pas bulan Maret Terus masih disini kerja Terus gak ada Ini gak ada efek Dari corona gitu Soal pekerjaan Gak ada ya Nah ini lagi nih yang saya Harus Say things to God Karena Seperti yang kita ketahui Justru Ada teman-teman saya sendiri gitu Dari perusahaan saya Bekerja Itu ada yang di Gak diperpanjang kontraknya Terus yang diperusahaan-perusahaan besar Seperti Melko ini Atau Besar itu Itu banyak yang dirumahkan Banyak yang dipulangkan Banyak yang diterminit Banyak yang Apa istilahnya Gak dikasih bekerja lagi Tapi saya justru Masih dapat perpanjangan kontrak Dua tahun lagi Wah Dua tahun Iya Ini nanti habis Ya tahun 2022 Akhir Kontrak saya di Makau Wah Dia laki banget guys Soalnya Kalau buat kontrak Di hotel-hotel itu Biasanya itu mereka tuh Deringunya cuma Satu tahun Tapi dia Dua tahun Iya Terus Pekerjaan kamu disini itu Apa sebenarnya Pekerjaan aku disini itu Aku security di Salah satu building Di Makau water Sananya ada di Haksawan Ya jadi Saya Sebagai security Belang Security ya Kerjanya Hampir sama sih Yang hotel Tapi Dibuil them kayak Residen Iya kayak residen Tapi kayaknya udah High residen ya Yang perumahan yang Lebih Investatif Iya Perumahan itu Tempat Elit Perumahan Perumahan Elit Ini banyak pertanyaannya Juga Dari orang-orang Kamu udah berkeluarga Apa masih single Apa udah Ada Serta orang Masih single Sampai sekarang Kemarin Dua tahun yang lalu Itu Hampir married Hampir Belum kejahatan Jadi Mungkin belum jodohnya Mungkin belum jodoh Oke So kalian bisa Kepoin IG nya dia juga Terus bisa Mungkin Kalian bisa Cicat Or something Single Terus Apa tuh namanya ya Kalau disini sebenarnya Kalau kehidupan di Makau Kamu Kalau menurut kamu disini Mahal apa Gimana Sampai Kalau menurut saya Kehidupan di Makau itu Itu Tergantung dari kita Guys Kalau kita Tergantung lifestyle nya ya Iya Kalau kita memberjaya Orang Makau Pasti gak cukup Tapi Tapi kalau kita Memberjaya Sederhana Karena kita Apa namanya Apa adanya Gitu Kita pasti bisa Membeli Kita pasti bisa Kasih buat orang tua Makan Mungkin kita bisa Bikin rumah Atau Bikin mobil Di Indonesia Gunsinya itu Kalian harusnya Berdaya Sampai Sampai Terus Kalau Kamu Seumpama Kangan Keluarga Atau Kangan Kibu Kamu Biasanya itu Ngapain Kalau saya Kangan Keluarga Saya Paling Saya Langsung Videopo Sehari Dua Hari Sekali Selesai Sibuk Apa Tanya Mana Kabar Orang Supaya Saya Langsung Videopo Ayu Ya Karena Di zaman Sekarang Udah Canggih Bisa Udah Langsung Videopolan Udah Langsung Kelihatan Sibuk Kamu Bisa Kasih Minyap Kasih Wajangan Buat Kita Yang Anak Anak Muda Sekarang Bagaimana Caranya Biar Bisa Nabung Atau Bisa Kita Sudah Anak Di Luar Negeri Kita Jauh Dari Keluarga Kalau Tijari Saya Di Bakal Siri Kita Jadi Diri Kita Sendiri Terus Kita Jangan Terpengaruh Dengan Orang Lain Maka Pengaruhnya Luar Biasa Sekali Pengaruhnya Kuat Sekali Kalau Kita Gak Bisa Stain Gitu Kita Gak Bisa Kokos Sendiri Ya Kebawa Arus Yaudah Nah Teman Teman Saya Yang Yang Ajak Kasino Yang Klub Malam Itu Yang Itu Hampir Tiap Hari Tapi Saya Belak Enggak Lah Ngapain Jadi Jadi Menuh Saya Ini Juga Saya Sebagai Youtuber Jadi Itu Bersyukur Sekali Karena Habis Pulang Kerja Saya Mungkin Ambil Video Atau Pas Libur Saya Ambil Video Jadi Gak Ada Waktu Yang Kurang Kurang Tapi Kalau Sekali Sekali Kita Ikut Dengan Teman Kita Pergi Itu Enggak Apa Setian Setiap Hari Ya Itu Masalah Ya Itu Juga Masnya Kita Harus Konsisten Juga Jadi Kita Kerja Keluar Negeri Apa Tujuan Kita Kayak Gitu Ya Kalau Kita Spend Terlalu Di Luar Melabin Malam Kita Kerja Cuma Kita Hura-huranya Uangnya Keluar Sana Tapi Kita Kerjakan Kesini Kita Jauh Dari Keluarga Kita Harus Sharing Money Juga Kan Biar Nanti Kita Pulang Ke Indonesia Kita Juga Sudah Punya Hasil Kita Lihat Hasil Dan Gini Guys Kalau Kita Dalam Masalah Guys Kita Dalam Sangat Sangat Penuh Gak Ada Yang Bisa Bantuin Kita Selain Diri Kita Sendiri Jadi Kita Harus Benar Benar Punya Pegangan Punya Apa Namanya Punya Modal Punya Uang Sendiri Punya Tabungan Sendiri Guys Jadi Suatu Waktu Misalnya Kita Ada Hal Yang Kita Ingin Kan Atau Di Kampung Atau Di Indonesia Sana Orang Tiba Tiba Perlu Duit Kita Bisa Langsung Kirim Tanpa Ngemis Ngemis Tanpa Telepon Tanya Ini Serhat Serut Itu Minta Bantuan Terus Rentenir Apain Aduh Jadi Mending Kita Tabung Tabung Intensi Tabung Intensi Betul Ya Itu Calon Pemidaman Kepoin Tuh Sayang Banget Ya Kayaknya Cewek yang Tinggalin Kamu Nyesel Sekarang Kalau Lihat Kamu Yang Sekarang Ini Sudah Punya Penghasilan Mandiri Juga Kan Tapi Memang Belum Jodoh Mungkin Ada Yang Lebih Baik Dari Saya Jadi Itu Pilihan Dia Dan Itu Ada Konsekuensinya Sendiri Terima kasih Udah Mau Di Interview Di Acaraku Hari Ini Terus Bermanfaat Banget Terus Jadi Pembelajaran Juga Buat Aku Yang Kerja Disini Yang Kayak Lebih Bisa Memilih Temen Lebih Hati-hati Untuk Menjadi Makau Untuk Menjadi Luar Juga Lebih Bisa Lebih Konsisten Dan Kayaknya Mungkin Aku Selalu Sering Keluar Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Keluar Sama Temen Kita Juga Belur Kuran Kadang-kadang Sama Temen Tidak Jangan Keseringan Terima kasih Terima Tidak 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 Hati-hati